Halo saya Jok Baba jangan lupa pantau Lugas TV ya jangan lupa juga subscribe like and comment Oke Brai mantap ya sahabat rumah Alhamdulillah sudah berada di lokasi kedua tepatnya di Kampung Bumur Kamatan Cikesi dan saat ini saya sudah bersama ketua RT di Kampung Bumur Kami berlangkah dalam barisan Kami berduang untuk kemanusiaan Siap-siap tetap bersahagam Hanukang menyerah walau para menghadang Kami dari ACT Cilogon mengajak para pelaku usaha dan para perusahaan yang ada di Cilogon untuk bisa berkolaborasi dengan ACT dalam menjalankan program-program kemanusiaan Dalam waktu dekat ini saya sedikit mau menyampaikan juga bahwa kita sedang ada program yaitu idul kurban Ya idul kurban untuk menyalurkan kurban itu ke pelosok negeri ke daerah rawan bencana ke daerah rawan kemiskinan Bahkan sampai ke luar negeri dimana negara-negara yang kita salurkan disana negara-negara yang konflik ya Negara konflik yang kemiskinannya sangat luar biasa Harapannya kolaborasi ini bisa diterima oleh seluruh stakeholder dan seluruh pelaku usaha dan perusahaan yang ada di Cilogon Dan harapkan kami juga semoga ACT bisa diterima Ajakan-ajakan ini bukan hanya ajakan untuk kegiatan di manusiaan di dunia saja Tapi kita mengajak saudara-saudara untuk bisa berbagi dan untuk bekal kita nanti dia Wah, luar biasa Studio 1 Lugas TV Cilogon Banten kedatangan tamu yang spesial ya Beliau berkunjung lalu menceritakan kegiatan beliau dan saya menarik dan tertantang untuk menginformasikan ke sahabat Lugas TV Siapa beliau adalah ketua salah satu apa ya namanya organisasi apa Lembaga Lembaga A-C-T Disingkat dengan aksi cepat tanggap khusus Kota Cilogon Tentunya di Nusantara di Indonesia ini sudah ada dan ini hanya di Kota Cilogon Dengan Ketuanya langsung Dengan timnya juga Ada di luar studio kita Dengan Bang Sukma Siap-siap Pak Badia Assalamualaikum Untuk pertanyaan tamu mungkin menyapa sahabat Lugas TV Bang Baik, Assalamualaikum Salam sejahtera untuk kita semua Sahabat Lugas TV yang dimana pun Anda berada Alhamdulillah saya sudah bisa sampai di studio Lugas TV Jadi perkenalkan nama saya Sukma dari Lembaga Aksi Cepat Tanggap Cabang Cilogon Wow Wakili ya Karena di Banten ini banyak sebetulnya Ada 10 cabang Walaupun 8 keupatan kota tapi 10 cabang 10 cabang di Banten Usus Banten ya Usus Banten Rasional kita sudah ada kurang lebih 89 cabang Bahkan di luar negeri Di luar negeri ada Alhamdulillah Wow luar biasa Walaupun kita bicara santai nih Kalau sahabat Lugas TV tadi mungkin dengar Aksi Cepat Tanggap Apa nih? Kan itu kan? Aksi Cepat Tanggap Kira-kira Cepatnya tanggapnya seperti apa? Boleh diceritakan secara singkat Lembaga Aksi Cepat Tanggap ini kepada sahabat Lugas TV Baik sahabat Dermawan Sahabat Lugas TV dimana pun Anda berada Untuk ACT sendiri sebetulnya kita singkatan ya Dimana singkatan tadi itu yang sudah memperangkap kita Untuk bisa mengikuti dari pengertian dari ACT itu ya Aksi Cepat Tanggap Dimana kita ada aksi yang memang cepat dan tanggap Tanggap dalam artian kita harus tepat Tepat sasaran Jadi ACT ini adalah lembaga kemanusiaan Kita tidak hanya bergerak di bidang kebencanaan Atau kedaruratan ya Tapi kita juga di bidang di sosial masyarakat juga Kita juga bergerak seperti itu Karena tidak hanya aksi kebencanaan aja Karena ketika nanti bencana sudah tidak ada Ya Apa kebetulan ya? Kebetulan kita apa ya? Karena bencana itu tidak hanya bencana alam Ya Ada bencana kemanusiaan yang lain Seperti apa? Kemiskinan juga bencana Itu bencana latin Teman-teman kita yang kebutuhan yang usus? Begitu sekali Teman-teman yang defable ya Bencana defable itu Bukan Dalam artian kita Sama-sama harus mempedulikan hal-hal yang seperti itu gitu Apa yang menjadi kebutuhan mereka? Kita menjadikan suatu hal tersebut menjadi isu Dimana isu itu nanti kita naikkan sebagai program Oke Bicara program nih Apakah ACT yang ada di Celeboni sudah berapa lama? Dan programnya sudah apa aja nih bang? Baik, baik Sedikit kita flashback dulu ya Pak Badia, Bang Badia Untuk ACT itu berdiri di tahun 2005 2005? 2005 pasca tsunami Aceh Siap Jadi pasca tsunami Aceh terbentuklah ACT Yang awal memang di kebencanaan Kemudian Lama tahun bergerak di bidang-bidang manusia Berjalan waktu kita sudah membuka cabang di seluruh Nusantara ya Tadi yang saya sampaikan sudah ada 89 cabang Bahkan nanti kita targetnya bisa 100 lebih cabang di Nusantara Dan di luar negeri Alhamdulillah kita ada di Palestina Wah Kemudian di Qatar juga ada Kita di Amerika juga Kemarin yang baru launching adalah di Tokyo Kita ada cabang ACT Tokyo Dan semuanya itu cabang pusatnya di Indonesia Siap Karena kita ACT setiap kita melakukan kegiatan kemanusiaan di luar negeri Bawanya Nama Indonesia Wow Tidak hanya ACT yang kita bawa ke sana Oke kembali ke Cilgon Sudah berapa lama? Di Cilgon kita Alhamdulillah sudah bisa membersamai kurang lebih 6 bulan ya 6 bulan? 6 bulan Oh eh Panen jago itu ya Jadi udah panen ya kalau tadi kita menerang 6 bulan Di 6 bulan ini kita Alhamdulillah Sekarang itu tahapannya adalah kita sedang mencoba untuk bisa bersilaturahmi Konsolidasi Konsolidasi dengan masyarakat Memperkenalkan diri ya Termasuk sama Bang Badia nih ini suhu luar biasa ya Jadi kita Banyak program-program yang sudah kita jalankan Karena sebelum di Cilgon ini kita sudah ada di Serang sebetulnya Siap Bang Badia di Serang berjalan Karena memang kita butuh expanse lebih luas lagi Kita ada di Cilgon Itu tempatnya di perumahan Grand Cilgon Residen Oh Kita ada sekretariatnya di situ Dan aksi-aksi yang sudah kita jalankan Terutama diantaranya adalah kemarin kita di Bencana banjir Banten Oh iya Kita juga melakukan kegiatan kemanusiaan di sana Kita menurunkan beberapa armada Termasuk terakhir itu kita menurunkan food truck Oh Ada mobil besar yang memang untuk dapur Dapur umum keliling Dan di samping itu Cilgon kita juga ada Penggalangan dana ya Ya Untuk kebutuhan teman-teman di Fable Netta Oh Kebetulan kita mengkempengkan pengadaan buku Qur'an Braille Oh Teman-teman Pertuni Ya betul Oh Kita akan coba nanti Sambil Abang jelaskan Saya akan coba dulu Ketua Pertuni Kebetulan kita juga agak mitra juga Bukan agak mitra Mitra kita Waktu kita ulang ke-2 Kita tamu spesial Buat teman-teman kita Sahabat kita Saudara saya Masalah itu Saya Pertuannya Pertuni Pak Adi Rumai Oke Sambil Bang Sukman jelaskan Saya akan coba menghubungi beliau Oke Siap Jadi pada saat kita mendapatkan isu kebutuhan mengenai Qur'an Braille Kita mengangkat program yaitu program pengadaan Qur'an Braille nya Jadi dalam fase antara program itu berjalan sampai dengan implementasi Kita ada proses penggalangan dananya tuh Bang Berdia Oke Nah disitu kita membuat penggalangan dananya baik itu offline dan online Wow Untuk onlinenya kita membuat suatu link ya Link penggalangan dana kita bekerja sama dengan namanya Bahasa istilahnya kalau di lembaga kemanusia itu crowdfunding Itu Indonesia dermawan milik ACT langsung Link ininya link campaign donasinya Kemudian ada offline juga Kalau offline kita menggunakan cara expand Kita approach ke perusahaan, approach ke pengusaha, approach ke para donator atau para dermawan yang ada di seluruh Indonesia ya Wow Kalau untuk ininya kita di cilgon kita ke para tokoh-tokoh masyarakat, stakeholder, kemudian pengusaha-pengusaha kita mencoba untuk mengajak mereka Bahasanya mengajak ya Bukan meminta tapi mengajak mereka untuk bisa berbagi kebaikan, berbagi manfaat Wow luar biasa Kita menawarkan ada program kita ingin mengadakan atau ingin membagikan Quran Braille Untuk para tunan netra atau defable netra yang membutuhkan Sekaligus kita ada kegiatan pemberdayaan juga itu Bang Mba Edi diantaranya adalah pelatihan untuk membaca Quran Braille Membaca Braille Artinya yang melatih itu dari teman-teman Kita kerja sama nanti dengan relawan Dengan relawan yang memang asyik untuk di bidang itu Contohnya misalkan dengan para guru-guru pengajar di SKH Itu tidak menutup kemungkinan mereka menjadi relawannya ACT Karena relawan ACT itu macam-macam segmentasinya gitu Tidak hanya relawan itu bencanaan aja Kita kadang kan membayangkan bahwa relawan itu hanya turut pada saat bencana misalnya gitu ya Oke kayaknya sudah terhubung ini Bang Oh iya, siap-siap Oke, selamat siang Bang Haji Arifai Selamat siang kembali Bang Nagar Gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik sekali Sepertinya dalam kendaraan mobil ini Iya betul Bang, mau ada ketemuan di Hotel Forbis CLS Wow Gimana undang-undang peraturan al-perdata tentang ini Sudah apakah ada hasilnya? Saya mendengar di berita-berita pada tanggal 6 ya 6 Juni ini sudah diparikunakan Pak Wah Tapi belum ada undangan kembali seperti apa Oke, terima kasih Bang Adi Bang Adi, Pak Adi di studio kita ini Kita tanggal tamu spesial yaitu dari teman-teman kita lembaga Aksi cepat tanggap Lalu ketuanya langsung Bang Sukma Iya Lalu Bang Sukma menceritakan ada kerjasama dengan teman-teman bertuni Saya mau kompirmasi langsung nih Bang Kompirmasi langsung Sejauh apa tanggapan Abang, respon Abang dengan teman-teman kita lembaga aksi cepat tanggap Bang? Ya Bang Adi Alhamdulillah saya dengan aksi cepat tanggap Bang Sukma itu selalu bermitra ya Bermitra dalam kebaikan yaitu dalam sisi kemanusiaan Dan bahkan kemarin kita yang banjir juga teman-teman disabilitas netra juga Alhamdulillah dibantu gitu Oh Nah ini ada langsung Bang Sukma bisa menyampaikan ucapan terima kasih silahkan ada di studio kita Assalamualaikum Bang Adi Sehat Bang Adi Waalaikumsalam Alhamdulillah sehat Bang Iya 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 Alhamdulillah Pak Sukma Oke silahkan Bang menyampaikan ucapan terima kasih kepada teman-teman kita lembaga aksi cepat tanggap Supaya lebih geraget lagi di kota Celegon tentunya dibilang kemanusiaan Silahkan Bang Ya saya mengucapkan terima kasih terhadap ACT Kota Celegon yang dipimpin oleh Pak Sukma dan koordinator Banteng Pak Ais Ini juga kita sedang dengan ACT Kota Celegon ini Semoga bermitra untuk mewujudkan rumah kreatif disabilitas ini supaya peningkatan untuk ekonomi ya Bang Aamiin Aamiin Siap Aamiin Aamain Siap Aamiin Amin Aamiin Siap Amin Siap Pasipa ini saya mau berbanyakan terima kasih kepada ACT Kota Celegon atau Banten yang selalu berminta Untuk men-support Kemanusiaan Khususnya disabilitas Oke Bang, Bang Adik Terima kasih luar biasa Semoga nanti di hotel pertemuannya Acaranya berjalan dengan baik Dan tentunya sekali-sekali Sekali-sekali boleh minjam kacamata Nanti Bang ya Oke, terima kasih Bang Terima kasih waktunya Salam sehat, salam bersama teman-teman kita Bertunai kota Celegon Ya, sama-sama Bang Semoga sukses, Lugan TV Sebagian caya Tentunya ini butuh Donatur Dana Oke, dengan masih 6 bulan Kita tahu kota Celegon merupakan kota Dikelilingi oleh ratusan industri Perusahaan 2M yang besar-besar Sejauh ini Apa saja yang sudah Abang, teman-teman lakukan CT Di kota Celegon Tentunya Aksi yang terbaru Apa saja Supaya bisa disampaikan Ke sahabat lu Yang terbaru Kegiatan yang terbaru Ya Bismillah Kita ini sedang merencanakan Suatu kegiatan Yang sifatnya Pemberdayaannya Bang Mbak Adik Jadi tidak hanya Yang one shoot Kalau one shoot itu kan Satu kali Sudah lepas Begitu Kita ingin ada yang Sestime Sestime itu dalam artian Berkelanjutan Ada Progress Dari apa yang kita Lakukan Dimana program itu Berjalan Nanti Kita Setelah Dan dana ya Kita bisa Caranya kan Donatur itu ada Dan memberikan Bantuannya Untuk kita implementasikan Itu nanti ada Yang berjalan Program itu Contohnya seperti Sekarang itu Kita sedang melirik Dari teman-teman Nelayan di Merah Oh iya Yang sempat saya Nonton dari Terugas Itu Langsung kepikiran Sama saya Karena di ACT itu Ada program Yang namanya Pemberdayaan Para nelayan Masyarakat nelayan Masyarakat nelayan Oh luar biasa Jadi kita ada Programnya Namanya Wakap Produktivitas Perikanan Nah Pelautan Jadi kita Bersama nelayan Melakukan suatu Kegiatan Contohnya Misalnya kita Pengadaan Perahu Pengadaan Alat-alat Nelayannya Bahkan sampai Kepermodalannya Itu Bang Bedi Wow Itu dananya Dari mana kan Pasti ada pertanyaan Siap Kalau ACT ya Bila gak punya uang Kalau ACT Kita hanya sebagai Fasilitator saja Kita mencoba Untuk Menggugah Para Donator Yang dimana Donator itu Macem-macem Ada donator publik Kemudian donator korporat Kalau donator publik Mungkin kita menyapanya Dengan Bahasa Ada bahas pakai online Atau kita Blasting ya Lewat media Sekarang ada Whatsapp Dan Facebook Dan lain-lain Kalau untuk Di perusahaan-perusahaan Kita mungkin Mungkin akan mencoba Untuk menawarkan Kolaborasi Dengan mereka Kolaborasi apa Contohnya ini ada program Kita misalnya Programnya Untuk Pemberdayaan nelayan Di sekitar Merak misalnya Itu Kita tawarkan Proposal itu Kemudian kita Buatkan briefnya Kita presentasikan Kalau perlu Kemudian disitu Kebutuhannya Apa saja nih Dari pemberdayaan itu Dan Goalnya apa Yang kita inginkan Gitu kan Kalau kita bicaranya Goal Yang akan kita dapat Mereka menjadi Sejahtera Intinya seperti itu Karena kan Bahasa dari program Pemanusiaan ini Adalah Membahagiakan Nanti penerima manfaat Apa goalnya Yaitu Mesejahterakan mereka Sehingga mereka Menjadi mandiri Gitu loh Bang Bedi Asal balukes tiping Kita dapat informasi Baru-baru ini juga Dari teman-teman ACT Kota Celegon Menyambangi Daerah sumur Tentunya Bekerjasama Dengan salah satu Perusahaan BUMN Pertamina Dan kita sudah Mendapatkan videonya Mari kita lihat dulu Videonya Cuplikan videonya Ya sahabat dermawan Alhamdulillah Kami sudah Berada di lokasi kedua Tepatnya di Kampung Bungur Kecamatan Cikesik Dan saat ini Saya sudah bersama Ketua RT Di Kampung Bungur Assalamualaikum Pak RT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak betul namanya siapa Nama Aceh Bapak Aceh Pak Bagaimana nih Tanggapan Bapak terkait program bantuan dari ACT Berkobersi dengan PT Pertamina Terima kasih dari kami Atas Atas Bantuannya Mudah-mudahan Kedepannya Lebih Baik lagi Ini bisa Nggak jelaskan Pak Kegiatan ini Dimana Dan kapan Dilaksanakan Dan sejauh apa Antusias Daripada Saudara-saudara kita Yang ada menerima bantuan dari ACT Tentunya Berkerja sama dengan Pertamina Jadi begini Itu kegiatan Pada Sesaat Kita Menyapa Pertamina Itu waktu itu Pada saat Terjadian gempa Di awal tahun 2022 Itu di bulan Januari Pertengah Akhir Sampai ke Februari Kita Menawarkan itu Jadi merawakan program Recovery Untuk para penyintas Bencana gempa itu Jadi banyak perusahaan-perusahaan Yang kita Tawarkan Kolaborasi Alhamdulillah Kodorolo itu Direksponasi oleh Pertamina Kita disini Pertamina Grem Pertamina Pertaniaga Mereka tertarik Untuk memberikan Bantuan Melalui ACT Dalam hal ini Apa yang Yang diberikan mereka Itu Untuk Kebutuhan pangan Dan kegiatan ini Kita lakukannya Setelah Bencana itu Berjalan Apa Lewat Karena Kita bahasanya Recovery-nya ini Tidak Tidak Di Emergensinya Tapi di Recovery-nya Bahwa Kita Membersama itu Tidak hanya pada saat Kejadiannya Jadi setelah Kejadiannya pun Kita masih memperhatikan Mereka Dan itu Alhamdulillah Dari Pertamina Tidak 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 Warga Warga disana Warga disana sangat Sangat-sangat Antusias Dan ternyata Katanya lembaga Kemanusiaan itu Tidak hanya pada saat Bencananya saja Katanya gitu Ternyata setelah Kita Kita sendiri Sudah 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 mulai Healing ya Sudah mulai Kembali Normal Tapi Ini bantuannya Masih ada Masih datang Dan itu Kita sampaikan Bahwa ini adalah Tahapan recovery-nya Agar mereka tetap Apa namanya Merasa Tidak sendiri Karena itu Di pelosok sekali Siap Sudah tahu Daerah Luar biasa ya Sumur itu Daerah Cigorondong Kemudian Cik-Cik itu Dia curup siung ya Bungur gede Dan itu Warganya Sangat-sangat Jauh dari Tingkat Apa ya Perekonomian Sejahtera gitu ya Tapi Antusias warga Luar biasa Dengan Bantuan-bantuan Yang kita bawa kesana Oke Luar biasa Sahabat Lugas TV Bang Sukma Ketua Aksi Cepat Tangkap Kota Celegon Tentunya Di Kota Celegon ini Bukan Pertamina Niaga aja yang ada Ada perusahaan-perusahaan besar Raksasa Baik BUMN Dan juga Perusahaan-perusahaan swasta Kimia Tentunya Berharap juga nih Teman-teman kita Hanya sebagai Fasilitator Menyambung Silahkan Bang Sukma Kepada semua perusahaan BUMN Supaya sama-sama nih Untuk kemanusiaan Tentunya Dan kita tidak berharap Ada bencana Tapi Seperti yang abang katakan Bahwa Bukan bencana aja Kegiatan Aksi cepat tangkap ini Juga Kepada kemanusiaan Non-bencana Atau Non-bencana Fisik Oke Silahkan Baik Baik para Pelaku usaha Dan para perusahaan-perusahaan Yang ada di Seluruh Cilegon ya Terutama Kami Dari ACT Cilegon Mengajak Para pelaku usaha Dan para perusahaan Yang ada di Cilegon Untuk bisa Berkolaborasi dengan ACT Dalam Menjalankan program-program Kemanusiaan Dalam waktu dekat ini Saya sedikit Menyampaikan juga Bahwa kita Sedang ada Program Yaitu Idul Kurban Ya Idul Kurban Untuk Menyalurkan Kurban itu Ke pelosok negeri Ke daerah Rawan bencana Ke daerah Rawan kemiskinan Bahkan sampai ke luar negeri Dimana Negara-negara Yang kita salurkan Disana negara-negara Yang konflik ya Negara-negara Konflik Yang kemiskinannya Sangat luar biasa Harapannya Kolaborasi ini Bisa diterima oleh Seluruh Stakeholder Dan seluruh pelaku usaha Dan perusahaan Yang ada di Cilgon Dan Harapan kami juga Semoga ACT bisa diterima Ajakan-ajakan ini Bukan hanya Ajakan untuk Kegiatan di Kemanusiaan Di dunia saja Tapi kita mengajak Saudara-saudara Untuk bisa berbagi Dan untuk bekal kita Nanti dia Wow luar biasa Bang Zuma Tentunya kan Kalau ada sahabat Dugas TV Ataupun pengusaha Perusaha-perusahaan Yang nonton nih Gimana sih caranya Boleh Bang disampaikan Bang caranya Untuk Mau memberikan Sesuatu Jadi Bila mana nanti ada Para donatur Atau para dermawan Cilgon yang ingin Membantu Orang-orang Atau Masyarakat yang membutuhkan Bisa langsung Nanti kita Akan ada Link donasinya Atau langsung ke Nomor rekening ACT Nantinya gitu Nanti ada nomornya Di bawah ini ya Nomornya di bawah ini ya Bisa di Ini kan Jadi nanti kita ada Programnya itu Apa saja nanti Programnya akan dipilih Disitu ada program Urban Program wakaf Dan program kebencanaan Wah luar biasa Nanti kita coba Untuk Mempermudahkan Untuk donasi Sekarang itu Tidak sulit Harus datang ke kantor ACT Lewat kita tinggal Menggerakkan jari Pakai gadgetnya Langsung kita kirim link Untuk donasinya Langsung bisa klik Disitu Donasi berapa nominal Sudah ada Bisa seperti Oh luar biasa Sama lugas tips Menarik kita Di bidang-bidang kita Kalau nanti Jika ada kegiatan Tentunya ada Publikasi dong bang Kita diundang lah Ini lugas tips Ini diundang Untuk publikasinya Pasti Oke Ini lagi pertanyaan Ini bang Tentunya Di kota Cinegon Juga Sejenis kegiatan Abang ini Tentunya ada Salah satunya Sahabat saya Kanda saya Abang Aden ya Yayasan Menghitung pintu langit Sejauh apa Sinergitas Antara abang Dengan teman-teman Yang sama Berkegiatan Seperti Kemanusiaan ini Alhamdulillah Kita Tidak hanya Berkolaborasi Itu Dengan Perusahaan Dengan yayasan Tapi kita juga Bersinergi Bersinergi Dalam artian Kita Bareng Bersama Kita Melakukan Kebaikan-kebaikan Bersama Seperti Ya itu tadi Bang Aden Salah Pengadian Dari Ya Lembaga Yayasan Yayasan Mengetuk pintu langit Kita pernah berkolaborasi Di kegiatan Kemalusiaan Di beberapa Bulan yang lalu Alhamdulillah Tidak hanya Dengan Mengetuk pintu langit Saja Kita juga Ada dengan Karangtaruna Dengan Lembaga-lembaga Yang mungkin Sama juga Dengan ACT Alhamdulillah Dengan Mengetuk pintu langit Luar biasa Oke Bang Suma Kita acara kita Kan Kopi Jawa Rame Silahkan dulu kita minum Oh siap 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 Mungkin satu pertanyaan lagi nih Tentunya Ada di kota Celegon Tentunya di kota Celegon Ada Pemerintah daerah Ya khususnya Wali kota Dan Bapak wakil kota Dan jajarannya Tentunya ada Dinas sosial Yang mungkin ada Sikronisasi Dengan kegiatan Dari teman-teman Sejauh ini Sudah apa Respon dari Pemerintah Kota Celegon Terkait kehadiran Aksi cepat tanggap Yang ada Saat ini Silahkan Alhamdulillah Beberapa Waktu Kita sudah Sempat ya Ber Apa Berkegiatan Bareng dengan Pak Wali Wow Satunya Saya ingat Pada saat Ulang tahun Bertuni Di Carvede Cilgon Kita menyerahkan Kura Umbrel Disitu Bareng dengan Pak Wali Terima kasih Pak Wali Sudah bersama ACT Di acara Mohon dukung Anda supportnya Mudah-mudahan kita Bisa selalu Diterima oleh Cilgon Mohon izin Pak Artinya sudah ada Komunikasi baik Tinggal bagaimana Memores Bahasanya Oke mungkin Bang Bang Sukma Terakhir lagi Sebelum Kerasi statement Sejauh ini Teman-teman kita Yang ada di SCT Cilgon Kira-kira berapa orang Bisa disampaikan Disebutin Yang saat ini Selain daripada Relawan Di luar Di ACT Sendiri Kita Hanya ada 7 staff 7 staff Boleh sebutin Bang Jadi Disitu ada Kepala Cabang Alhamdulillah Saya di Amal Nhat Kepala Cabang Saya Sukma Kemudian ada Head of Marketing Yaitu Mas Edwin Yang ada di luar Di luar Kemudian ada Tim Humas Atau partnership Yaitu Mas Abi Ada di depan Kemudian ada Tim programnya Mas Alam Masih di kantor Kemudian Ada tim Arkom Tim Arkom itu Yang ngurusin Kempen-kempen Yang online IT-nya Itu ada Mbak Yuli Kemudian ada Tim CRO Staff CRO Itu yang selalu Menyapa Menyapa Itu ada Mbak Rahma Satu lagi Adalah Admin Yang selalu Bantuin kita Untuk Urusan administrasi Itu ada Mbak Nia Oh Semangat ya Bang Siap Tentunya Ini kan kegiatan Yang sangat positif Yang mulia Terkait Kemanusiaan Kita tidak berharap Ada bencana Namun Ketika Bencana itu Tidak ada Secara Bencana secara fisik Tentunya Bencana secara Menfisik ya Seperti Kata tadi Programnya Yaitu Masyarakat Nelayan Yang akan Ada Bantuannya Mudah-mudah Nanti kita Mencoba Menyampaikan informasi Ini kepada Teman-teman kita Yang ada Nelayan di Tidak ada Kurangnya perhatian Dari pemerintah Terkait Kehidupan Nelayan Mudah-mudahan Dengan adanya ACT ini Dengan tentunya Berharap juga Sekitar perusahaan Yang ada di sana Terpindah Bukis energi Dengan ACT Sebagai Fasilitas Fasilitas Siap Jangan lupa itu Bang Kurban Kita acara kurban Ada lokasi-lokasi Untuk implementasi kurban Di Cilogon Ini Nanti Nanti Ada kegiatan-kegiatan Di hubungi kita Oke Terima kasih Untuk Semua Sahabat Tugas TV Dimana Puna Berada Semoga Kebersamaan Kita ini Selalu Diberkahi Allah Dan Selalu Dilancarkan Atas segala Niat dan Rencananya Terakhir Akhir Akhir Kata Saya tidak bisa Berbanyak Doa Yang pasti Doa terbaik Untuk kita semua Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Maksimah Ketua Cabang Aksi cepat Tanggap Kota Celegon Demikian Sampai Dugas TV Yang bisa kami Sampaikan Dari Studio 1 Dugas TV Celegon Banten Mudah-mudahan Informasi ini Bermanfaat Bagi kita Dan tentunya Tetap semangat Dan salam sehat Bagi kita Terima kasih Sampai Jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa